Di Indonesia ini kita harus marah-marah baru diberikan jalan Sedangkan di Malaysia baru berbunyi saja Kedengeran bunyinya sudah diberikan jalan yang luas Yang sehingga mudah untuk berjalan Oh my God Wow, Malaysia memang very very good Dan kita kena contoh hal ini ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Oke kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Dan semoga ini menyadarkan ya Menyadarkan orang-orang Indonesia Dan kita belajar daripada rakyat Malaysia Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Wow, disini This is how Malaysian give away to ambulan good job Kok bisa? Oke Oke, ini ada ambulan Oke, ini Malaysia guys ya Nah itu ambulannya Dan semua mobil pasti ke pinggir Ya ke kanan ataupun ke kiri Memberi laluan, beri jalan kepada ambulan itu sendiri ya guys ya Oke, nah disitu agak maju Untuk memberi laluan kepada ambulan itu sendiri Allah Lancar ya ambulannya Wow Dan semuanya Oh my god Keren banget sih guys ya Ini good job banget ya Good job banget Dan meskipun berhenti Itu pun sejenak saja Lalu mereka bisa melanjutkan perjalanannya Allah Terbaik lah seperti ini ya guys ya Jadi ada kemalangan Ataupun ada keluarga kita yang sakit Mereka selamat sampai kepada tujuan Sedangkan biasa yang saya dengar beritanya adalah Ambulan ini disoraki pengendara Usai bunyikan sirine di tengah kemacetan Beredar di media sosial Video sopir ambulan ditegur Karena bunyikan sirine di tengah kemacetan Di jalan berastagi menuju medan Pada video singkat unggahan Pemilik akun Instagram Ad terang garis bahwa media Menunjukkan suasana kemacetan Yang dipadati puluhan kendaraan wisatawan Saat itu para wisatawan tersebut Diketahui hendak kembali ke medan Setelah berlibur dari berastagi Namun ramainya wisatawan Dan cuaca buruk Membuat perjalanan mereka Harus terkendala hingga Mau tak mau terjebak macet Selama berjam-jam Di tengah kemacetan itu Tampak satu unit ambulan Yang juga ikut terjebak macet Namun keberadaan ambulan tersebut Malah menyulut emosi Para pengendara di sana Bagaimana tidak Di tengah kemacetan itu Ambulan tersebut malah Membunyikan sirine bak Minta segera dibukakan Jalan dalam situasi gentik Alih-alih dibuka Ambulan di sorak Pengendara di semai ramai Dua gambar di atas Jelas banget Kasih kita kontras yang signifikan Antara bagaimana pengendara di Malaysia Dan Indonesia Merespons ambulans di jalan raya Di Malaysia Pengendara jalan malah dengan gampang Kasih jalan buat ambulans lewat Sementara di Indonesia Malah disorakin Karena mungkin udah pada capek macet lama Bener-bener miris sih Di Indonesia Ambulans sirinenya nyala Minta jalan Tapi instead of people reacting With empathy Malah dikata-katain Kejadian ini jadi reminder Buat kita Kalau mentalitas Dan kesadaran masyarakat Itu penting banget Buat hal-hal yang bersifat darurat Apalagi yang menyangkut Nyawa orang lain Mungkin karena kebiasaan macet Di kota-kota besar Kayak Medan Atau Jakarta Orang jadi lebih selfish Harusnya kita bisa belajar Dari cara orang Malaysia Yang gak milih Buat kasih jalan Gue rasa ini Buat perbedaan kendaraan Tapi juga soal budaya Kalau di Indonesia Banyak orang yang cuek Sama sirene ambulans Karena mereka mikir Ah Ini cuma biar cepet aja Padahal Ya kita gak tau Di dalam ambulans itu Ada nyawa yang lagi diperjuangin Betul While in Malaysia Ada kultur yang lebih baik Soal ini Setiap orang paham Kalau ambulans yang bunyi itu Bukan buat gaya-gayaan But really karena ada emergency Sebagai warga Jakarta Pastinya pernah ngerasain macet yang parah Betul Tapi tetep aja Gue merasa kita semua Bisa lebih care Sama pengguna jalan lain Yang butuh bantuan Kayak ambulans Misalnya Kita tau nih yang di atas tadi Kalau Malaysia bisa maintain respect di jalan Gue yakin banget Kita juga bisa improve Masalahnya mungkin Mungkin juga edukasi publik Soal pentingnya respect di jalan Betul Kalau semua orang udah aware dari awal Kejadian disorakin Kayak di Medan ini Hopefully gak akan terjadi lagi Iya Jadi what do you guys think? Haruskah kita mulai ngebangun kesadaran dari diri sendiri Buat lebih respect ke ambulans Atau justru nganggap ini cuma hal sepele? Oh Oke lanjut lagi nih Kalau kita lihat dari kejadian di Medan Kayaknya emosi pengendara udah meledak duluan Gara-gara macet parah Betul Bayangin aja udah capek di jalan berjam-jam Hujan pula Terus tiba-tiba ada ambulans yang nyala si Rinne-nya Minta jalan Nah mungkin mereka mikirnya gini Ah kita juga udah nunggu lama Kenapa si ambulans ini nyerobot? Padahal urgensi ambulans tuh Bukan buat disamain sama kendaraan biasa Karena di dalam situ ada nyawa yang lagi dipertaruhkan Betul Kalau di Malaysia Seperti yang kita lihat di gambar pertama Respons masyarakat lebih disiplin Bahkan di tengah macet panjang Orang-orang tetep kasih jalan buat ambulans tanpa ribut-ribut Nah itu bedanya gitu Meskipun macet panjang ya kan Tapi mereka memberi laluan Memberi jalan kepada ambulans Sedangkan kalau di Indonesia Kita bisa melihat sendiri Orangnya malah marah-marah guys Ini yang membuat kita itu gak maju-maju gitu Kesadaran kita ketika kita menjadi pengendara Itu sangat-sangat minim sekali Bahkan tidak peduli Empatinya itu gak ada gitu Tapi saya salut ketika istilahnya kemarin itu Ya kan Saya membawa istri saya ketika anak pertama itu Dan kena DB gitu kan Dan perjalanan daripada Solo kota Sampai ke Solo baru sana Itu dengan sangat cepat Dan saya salut kepada warga Solo Yang memang terbaik lah Ketika ada ambulans mereka Memberi jalan ya Memberi jalan seperti itu Dan saya juga biasa lakukan seperti itu Dengan belajar kepada video-video yang lama Yang saya istilahnya melihat betapa baiknya Betapa istilahnya bagusnya Ketika kita memberikan jalan kepada ambulans Tentunya saya dulu mereaksi sebuah video Tentang ambulans yang di Malaysia Ya Dan itu memang keren banget Dan ketika kita istilahnya melakukan itu Berarti kita sudah memudahkan urusan orang lain Ketika kita memudahkan urusan orang lain Maka Allah akan memudahkan urusan kita Nah itu kunci daripada kita Itu memberi laluan kepada ambulans Tidak hanya ambulans Ketika ada darurat Maka kita harus memberi laluan kepada mereka Seperti itu guys ya Ini bukti nyata Kalau mindset dan aturan lalu lintas di sana Lebih dihormati Orang paham betul Ketika ambulans lewat Artinya ada yang butuh bantuan segera Betul Ini bukan soal siapa yang nunggu lebih lama di jalan Tapi soal humanity Nah Balik lagi ke Indonesia Sayangnya sering kita temuin orang yang gak sabaran di jalan Bukan cuma ambulans Bahkan kendaraan darurat lain Kayak mobil pemadam kebakaran Atau polisi kadang juga susah lewat Betul Padahal ya Coba bayangin Kalau kita ada di posisi keluarga Yang lagi nunggu ambulans Pastinya kita pengen orang-orang pada aware Buat kasih jalan kan Betul Tapi realitanya Sama halnya istilahnya kebakaran Jadi Jadi Gimana ya Gak tau juga Kemarin itu ya Gesya Itu sampai macet Saya melihat dengan mata kepala sendiri Gitu kan Ketika ada kebakaran Mereka itu malah berbondong-bondong Lihat Dan Dan Ya pemadam kebakarannya itu Tidak diberi jalan Ataupun tidak diberi laluan Lah terus Gimana cara memadamkan apinya Seperti itu ya Gesya Saya kadang kesel ketika melihat hal-hal yang Seperti ini terjadi Gitu ya Gesya Ada beberapa orang yang memang Ya seperti itu mungkin pemikirannya ya Padahal itu adalah Pemadam kebakaran Yang akan memadamkan api di tempat itu Allah Wah kebar Semoga banyak yang sadar lah Setelah Masih banyak yang egois Dan lebih mikirin diri sendiri Mungkin salah satu penyebabnya adalah Kurangnya edukasi Soal pentingnya ngasih jalan Buat kendaraan darurat Mungkin ya Di Indonesia Betul juga Aturan udah ada sih Tapi penegakannya kadang gak maksimal Iya Bahkan di beberapa kasus Ada ambulans yang akhirnya harus nekat lawan arus Karena gak dikasih jalan sama sekali Bener Beda banget sama Malaysia Yang udah punya aturan lebih jelas Dan kesadaran pengendaranya juga lebih tinggi Nah itu sih beda Jadi ini bukan cuma masalah teknis di jalan Tapi lebih ke masalah mentalitas Dan edukasi publik Kalau di Malaysia bisa respect Kenapa kita gak bisa Inilah yang harus jadi perhatian Terutama di kota-kota besar Kayak Jakarta Atau Medan Dimana macet tuh Udah jadi makanan sehari-hari Kalau kita bisa disiplin Dan lebih peduli kayak di Malaysia Gue yakin banget Situasi kayak yang digambar kedua itu Bisa dihindari Mungkin kedepannya Kita butuh lebih banyak Kampanye kesadaran soal ini Iya Biar orang paham Bahwa setiap detik yang diselamatkan Buat ambulans Bisa jadi kesempatan hidup Buat orang lain Iya Daripada ngel di jalan Mending kita jadi bagian dari solusi Bukan masalah Betul Betul banget Lanjut nih Kalau kita lihat lebih dalam Hal kayak gini sebenarnya gak cuma soal aturan di jalan aja Tapi lebih ke pola pikir masyarakat Di Indonesia banyak orang yang ngerasa bahwa Macet ya udah nasib Jadi waktu ada ambulans yang bunyi sirinen Mereka langsung kesel Kayak semua orang sama-sama lagi kesulitan Padahal urgency dari ambulans itu beda banget Apalagi kalau ada nyawa di ujung tanduk di dalamnya In contrast Di Malaysia Kayak di gambar pertama Situasinya lebih tertib Meskipun sama-sama macet Pengendara punya kesadaran buat kasih jalan Iya Ini yang bikin gue mikir Mungkin kesadaran soal hal-hal kayak gini Perlu dipupuk dari kecil Dari kecil kita harus diajarin bahwa Ngasih jalan buat ambulans Atau kendaraan darurat Itu bukan pilihan Tapi kewajiban Nah kalau mentalitas ini udah ada sejak dini Kedepannya kita bisa lebih disiplin di jalan Gak ada lagi tuh yang nyorakin ambulans Cuma karena capek nunggu di macet Ini juga jadi refleksi buat pemerintah Khususnya di Indonesia Buat lebih tegas menegakkan aturan di jalan Harus ada sanksi yang jelas Buat yang gak kasih jalan ke ambulans Karena ini bukan cuma soal ketertiban Tapi juga soal nyawa Betul Kalau di Malaysia Pemerintahnya kelihatan udah lebih siap Dan masyarakatnya juga lebih patuh Ambulans bisa lewat dengan lancar Meski di tengah macet Sementara di sini Kadang ambulans harus negosiasi Dengan pengendara lain buat bisa lewat Ini kan ironi Kadang kalau kita lihat ya Gitsnya dibantu oleh pengendara motor Ini ambulans dibantu oleh pengendara motor Sedangkan kalau di Malaysia Kalau kita lihat tanpa dibantu sudah diberi bantuan Sudah diberi apa namanya Laluan oleh para pengendara Sedangkan kalau di Indonesia Ambulan itu sampai ada relawan Sampai ada daripada Ojek online yang istilahnya Memberikan apa Ataupun memberi tahu kepada orang-orang Eh ambulan ambulan lewat Sehingga mereka Menyuruh kita Menyuruh pengendara itu Untuk minggir gitu loh Dan itu kadang masih disorakin gitu Ambulan itu sebenarnya gak Gak membutuhkan itu Kalau di negara-negara maju Tapi kalau di negara kita Ambulan itu butuh kayak gitu Supaya jalannya lebih lancar Lebih banyak orang yang sadar Woy 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 Harus dimarah-marahin dulu Oh my god Beda banget Harusnya udah jadi common sense Selain itu kalau mau lebih jauh Kita juga bisa ngomongin soal infrastruktur Di beberapa negara Ada jalur khusus buat kendaraan darurat Ya Mungkin ini bisa jadi solusi buat Indonesia Terutama di kota-kota besar Yang sering macet parah Kalau ada jalur khusus Yang emang didedikasikan Buat ambulans Pemadam kebakaran Atau polisi Bisa lebih gampang Buat mereka bergerak Di situasi darurat Tapi tentu aja Jalur ini harus benar-benar diawasi Biar gak disalahgunakan Gue yakin Kalau kesadaran ini Pelan-pelan ditingkatkan Masyarakat Indonesia Bisa lebih baik Dalam menghadapi situasi darurat di jalan Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga Kayak Malaysia Soal bagaimana mereka manage hal-hal kayak gini Ini bukan cuma soal aturan Tapi soal empati dan tanggung jawab Sebagai pengguna jalan Pada akhirnya Balik lagi ke kita masing-masing Mau gak kita jadi bagian dari solusi Atau justru bikin situasi makin sulit Semoga kedepannya kita bisa makin peduli Bukan cuma soal diri sendiri Tapi juga buat orang lain Yang mungkin lagi berjuang Antara hidup dan mati Iya betul sih Oke kita lanjut lagi Kalau ngomongin soal budaya berkendara Sebenernya ini gak cuma tentang kasih jalan buat ambulans aja Tapi juga mencerminkan mentalitas masyarakat secara keseluruhan Oke Di negara-negara yang lebih maju Kayak di Malaysia yang kita bahas tadi Mereka udah punya budaya disiplin dan empati di jalan Orang gak cuma mikirin diri sendiri Tapi juga punya kesadaran kolektif kalau tindakan mereka bisa berdampak ke orang lain Betul Mereka ngerti betul bahwa ngasih jalan buat ambulans itu bukan hal yang bisa dinegosiasi Tapi udah jadi tanggung jawab sosial Oke Nah ini yang masih harus kita kejar di Indonesia Mentalitas cuek atau yaudah biarin aja itu masih terlalu kuat Kadang orang di jalan cuma mikirin gimana caranya cepet sampai tujuan Tanpa peduli dengan keadaan sekitar Betul sih Mereka mungkin mikir Toh ini juga macet kenapa ambulans harus diprioritaskan Atau bahkan lebih parah Ada yang mikir ambulans sering disalahgunakan buat ngehindar dari macet Betul Sebenernya kalau mau dilihat dari sudut pandang yang lebih positif Situasi ini bisa jadi pelajaran buat kita Bener Kita perlu lebih banyak edukasi dan kampanye soal pentingnya kasih jalan buat ambulans Bukan cuma di kota besar kayak Jakarta atau Medan Tapi di seluruh Indonesia Betul Harus ada edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan Supaya masyarakat bisa lebih paham Bahwa tindakan kecil seperti ngasih jalan buat ambulans itu punya dampak besar Penting juga buat kita ngenalin nilai-nilai empati dan kepedulian di jalan raya dari sekolah-sekolah Biar generasi yang lebih muda tumbuh dengan mentalitas yang lebih baik Bener Kayak yang kita lihat di gambar pertama Di Malaysia orang-orang paham kalau ada ambulans Itu tandanya ada situasi kritis Mereka gak perlu disuruh atau diomelin Karena mereka udah tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pengguna jalan Ini yang bikin mereka lebih tertib dan bisa saling respect di jalan Selain edukasi Tapi itu proses Mungkin butuh waktu Tapi kalau kita konsisten dengan edukasi, sosialisasi, dan enforcement Indonesia bisa lebih baik Betul Kita bisa belajar dari contoh negara lain yang udah berhasil kayak Malaysia tadi Jadi apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari dua gambar ini Yang pertama, pentingnya empati di jalan Jangan cuma mikirin diri sendiri Tapi ingat kalau di luar sana ada orang yang mungkin lagi berjuang untuk hidup Yang kedua, disiplin dan respect terhadap aturan itu bukan cuma buat kebaikan kita sendiri Tapi juga buat orang lain Dan yang terakhir, kita bisa berubah Dengan edukasi yang tepat dan enforcement yang tegas Masyarakat bisa lebih sadar dan disiplin di jalan Alright guys, selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara ya pedulinya masyarakat Pedulinya pengendara di Indonesia maupun di Malaysia Dan Malaysia it's very very good Ya memberikan laluan kepada ambulan ataupun kecemasan yang lainnya Pemadam kebakaran ya termasuk bomba kalau di Malaysia seperti itu Dan kita bisa melihat bagaimana istilahnya rakyat Malaysia lebih terdidih dalam hal ini Sedangkan di Indonesia Ah, gak tau sudah Amburadul guys Amburadul Ketika ada ambulan mereka tidak mau kasih jalan Karena ya mungkin ya pemikiran yang disebutkan tadi oleh admin Ya mereka mengatakan ambulan itu hanya untuk menerobos dan lain sebagainya It's not, apa namanya, right gitu Tidak benar seperti itu Karena kalau istilahnya sudah berbunyi itu sirinannya Berarti sudah ada orang di dalamnya Seperti itu ya guys ya Jangan sampai istilahnya kita itu merugikan orang lain Ya jadilah solusi bukan jadi masalah Karena ketika kita menjadi solusi Maka kita akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain Akan tapi kalau kita menjadi masalah Maka bisa jadi nyawa seseorang akan hilang Ataupun bisa dikatakan tidak terselamatkan Karena keegoisan kita itu sendiri guys ya Jadi mulai sekarang Yuk kita belajar daripada negara Malaysia Yang mana ya kesadaran dan kepeduliannya Di jalan raya Ataupun saat berkendara Itu sangat-sangatlah besar guys ya Dan peduli terhadap orang lain Itu merupakan contoh yang baik Kepada diri kita Ya dan juga istilahnya Ketika kita menyayangi orang lain Memberikan yang terbaik kepada orang lain Itu merupakan contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Nah itu dulu videonya guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah katamu dimaafkan Saya meminu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton